Seorang anak perempuan berusia 9 tahun menjadi korban pembunuhan oleh keluarganya akibat ingin memiliki perhiasan emas yang dikenakan korban. Pelaku dengan sadis menggorok leher korban hingga korban meninggal dunia di lokasi perkebunan milik warga. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun ditemukan dalam kondisi tewas di lokasi perkebunan milik warga di Desa Tutuyan, Kejambatan Tutuyan, Pulang, Mongondow, Timur, Sulawesi Utara. Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata korban dibunuh oleh seorang perempuan yang juga merupakan sepupu ibu korban. Korban diketahui bernama Tilva Azahra Mokoago yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Pihak kepolisian telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan dengan disertai mutilasi. Dan pelaku langsung pulang ke rumah untuk mandi dan surat melewati jalan belakang. Kemudian pelaku bersama anaknya pergi ke toko emas Rokam Jaya dan menjual peresan emas tersebut di toko emas Rokam Jaya. Sebelumnya pada siang hari korban sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya saat akan berkunjung ke rumah neneknya. Setelah dilakukan pencarian pada pukul 8 malam korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan saat ditemukan seluruh perhiasan yang dipakai korban telah hilang. Perhiasan tersebut sudah direncanakan sebelumnya. Dengan maksud agar pelaku dapat mengambil perhiasan emas dari korban tanpa diketahui oleh orang lain dengan cara. Sesampainya di tempat kejadian pelaku mengundukkan korban dan kemudian pelaku mendorong korban sampai terdiatur terkelompuk di tanah. Kemudian pelaku menindih korban dari atas. Dengan cara duduk di belakang korban sampai kedua tangan korban tertinggi oleh pelaku. Sehingga korban susah berkerang. Kemudian pelaku menutup mulut korban dan menggorok kelihatan korban dengan pisau dari samping kiri dan kanan. Usai korban ditemukan oleh warga jahsat korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Bayangkara Manado untuk dilakukan autopsi. Isak tangis keluarga pun tak terbendung saat jenazah Tilva Azahra tiba di rumah duka. Ayah korban tak pernah menyangka anaknya akan menjadi korban pembunuhan oleh sepupu ibunya yang tinggal tak jauh dari rumah mereka. Saat ini pelaku pembunuhan telah ditahan di Polres Bolang, Mongondau, Timur. Pelaku pun terancam hukuman mati. Dari Polang, Mongondau, Timur, Sulawesi Utara, Rifandi Kamaru, TV One mengabarkan.